Masyarakat banyak berspekulasi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Lantaran hingga saat ini pelakunya belum juga ditangkap. Istri muda Yosef bernama Mimin banyak dipojokkan dalam kasus ini. Melihat hal itu kuasa hukumnya, Rohman Hidayat menyebut, Mimin tak akan berbicara hingga pelaku pembunuhan ditangkap. Pernyataan itu muncul setelah Mimin tampak selalu diam ketika diminta untuk menjawab tuduhan publik. Rohman kemudian menyampaikan keluhan kliennya yang merasa tersudutkan atas kasus pembunuhan Subang. Ia mengatakan banyak spekulasi yang muncul di tengah masyarakat, bahkan hingga spekulasi yang tidak ilmiah atau spekulasi mistis. Hal itu dinilai menyudutkan kliennya. Dikutip dari tribun Jabar.id Senin 27 September 2021, ia menjelaskan dalam kasus ini dibutuhkan penyelidikan ilmiah, bukan spekulasi mistis yang melibatkan jin dan makhluk gaib. Hal itu sangat menyudutkan Mimin dan Yosaf serta merugikan kliennya. Ia meminta semua pihak untuk tidak memberikan spekulasi dan menyatakan tidak segan melakukan upaya hukum. Diketahui sudah satu bulan lebih kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, hingga kini masih belum juga terungkap. Pihak kepolisian sampai hari ini masih berusaha menemukan pelaku pembunuhan keji tersebut. Tuti dan Amalia ditemukan meninggal dunia di dalam bagasi mobil di halaman rumahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!